Nama saya Regi Islami nomor BP-18-10-11-52-61-02-39 Definisi media penyimpanan eksternal komputer mempunyai perangkat keras untuk media penyimpanannya. Memori eksternal adalah perangkat keras, hardware, untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan dan penyimpanan data, di luar komponen utama yang telah disebutkan di atas. Contoh dari memori eksternal adalah floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, dan masih banyak yang lainnya. Hampir semua memori eksternal yang banyak dipakai belakangan ini berbentuk disk piringan sehingga operasi data dilakukan dengan perputaran piringan tersebut. Dari perputaran ini, dikenal satuan rotasi piringan yang disebut RPM, Rotation Per Minute. Makin cepat perputaran, waktu akses pun semakin cepat, namun makin besar juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Untuk media berkapasitas besar dikenal beberapa sistem yang ukuran RPM-nya sebagai berikut. 3.600 putaran per menit per ID 5.200 putaran per menit ID 5.400 putaran per menit ID SCSI 7.200 putaran per menit ID SCSI Konsep kerja media penyimpanan eksternal menyimpan data bersifat tetap, non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Media penyimpanan eksternal biasa disebut juga memori eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan dan penyimpanan data, di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Loading Karakter atau sifat media penyimpanan eksternal 1. Berdasarkan Jenis akses data media penyimpanan eksternal terbagi menjadi dua jenis yaitu A. DASD, Direct Access Storage Device Di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data Contoh, Magnetic, Flapidisk, Hardisk Removable Hardisk, Zipdisk, Flashdisk, Opticaldisk, B, SASD, Sequential Access Storage Device Akses data secara tidak langsung, berurutan, seperti pita magnetik 2. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu A. Puncat card atau kartu berlubang merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data kartu ini dibaca melalui putcard reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979 B. Magnetic disk Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik Contoh, Flapidisk dan Hardisk C. Optical disk Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik, seperti dari resin, policarbonate, dan gelapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium Contoh, CD dan DVD, D. Magnetic tape sedangkan magnetic tape Terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder Macam Macam alat penyimpanan data eksternal minus 1 Hardisk Hardisk merupakan penyimpan eksternal yang umum digunakan dalam sistem komputer Pada penyimpanan eksternal inilah software diinstal Hardisk juga bisa untuk menyimpan data milik pemakai Penyimpan eksternal ini memiliki piringan metal yang dilapisi dengan bahan yang memungkinkan data dapat disimpan dalam untuk titik-titik bermagnet Data Disimpan pada kedua permukaan Kapasitas Hardisk yang umum saat ini sekitar 40-100 GB minus 2 Diskette sama seperti Hardisk Diskette juga berupa piringan magnetik Peranti ini dirancang untuk memudahkan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain yang tidak saling terkoneksi Diskette yang umum berukuran 3,5 inci, diameter piringan, dengan kapasitas 1,44 MB Di masa lalu terdapat Pula diskette berukuran 5,25 inci dengan kapasitas sebesar 1,2 MB Dalam sistem komputer, diskette diakses melalui peralatan yang disebut disk drive Saat ini media diskette hampir tidak digunakan lagi Looting Macam, macam alat penyimpanan data eksternal minus 3 CD-CD atau compact disk meruapak Salah satu media penyimpanan eksternal yang berupa piringan optik Yang menggunakan sinar laser untuk penulisan dan pembacaan data Dibandingkan dengan diskette Kecepatan akses pada CD jauh lebih tinggi Kapasitas CD berkisar antara 640 MB sampai 1,3 GB Jenis-jenis CD antara lain CD-ROM, CD-ROM, dan CD-ROM Tetap boleh CD-ROM Kempanjangan dari compact disk read-only memory adalah jenis piringan optik yang mempunyai sifat hanya bisa dibaca Jenis ini biasa dibuat tool vendor untuk Membuat produksi masal seperti menampung buku, ensiklopedi, materi multimedia, atau program CD-ROM Kepanjangan dari write-once read-only dapat ditulisi melalui komputer Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali Sesudah perekaman, isinya tidak dapat diubah CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan CD ini Sering dijual dengan label CD-R atau CD record Macam, macam alat penyimpanan data eksternal minus 6 Flash disk Flash disk atau kadang disebut flash drive merupakan media penyimpanan eksternal yang saat ini sangat populer Kepopulerannya ditunjang oleh kepraktisan dalam penggunaannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!